Halo, kembali lagi di channel Youtubenya aku, Yesy Lydia Sebentar lagi akan liburan panjang nih Kira-kira kalian udah nyiapin tempat buat liburan bareng keluarga belum ya? Kalau belum pas banget, aku mau ngerekomendasiin tempat ini Buat kalian liburan bareng keluarga yang ramah anak tentunya Kali ini aku mau ke langkah, tepatnya di Pamah Simelir Cottage Sebelum lanjut, please support aku dengan cara subscribe Oke next, jadi ke Pamah Simelir Cottage itu bisa kalian searching melalui Google Map Alhamdulillah jalan menuju Pamah Simelir Cottage ini sudah bagus Buat kalian yang mau kesini naik bus, mobil, ataupun kereta bisa banget ya Setelah dari jalan utama menuju ke dalam, kita juga diarahkan dengan papan petunjuk untuk menuju lokasi Jadi walaupun setelah masuk ke dalam ini susah sinyal Alias kalau kita mau pakai Google Map juga nggak bisa Karena Wi-Fi sinyal itu terputus Tapi jangan khawatir dengan adanya papan petunjuk jalan ini Yang dipasang sepanjang menuju lokasi Jadi kita nggak perlu takut untuk kesasar Berikut, aku akan spill harga untuk camping ground Ada pun tipe kamar, cottage maupun yang lainnya Start di harga Rp350.000 untuk di hari biasa Sekarang aku udah sampai, pertama nyampai itu Aku langsung menikmati keindahan alam di Pamah Simelir Cottage ini Pokoknya kalian bisa jadikan ini masuk ke dalam agenda liburan bareng keluarga Atau bagi kalian nih yang muda-muda mau camping bareng temen Ini juga tempatnya cocok banget Buat healing tipis-tipis, nggak jauh dari kota Medan Kurang lebih hanya 2 jam 30 menit Pamah Simelir Cottage ini juga menurut aku wisata yang ramah anak Kids friendly karena sebagai seorang ibu Kalau udah pergi-pergi pastinya yang dipikirkan nggak hanya diri sendiri Kalau bisa tempatnya nyaman dan ada tempat bermain anaknya Para ibu-ibu pasti udah merasakan Kalau anak-anak usia 1-6 tahun itu punya energi yang nggak habis-habis Jadi kalau bisa pergi liburan yang ada tempat mainnya Walaupun hanya mini playground seperti ini Udah ketolong banget ngurangin effort ibu-ibu ngejar anaknya Main playground dengan Vihutan Bagi anak-anak lebih excited karena dapat pengalaman baru lagi Bagi temen-temen yang ingin camping bareng keluarganya Bawa anak, tempat ini juga direkomendasi untuk camping pertama kalian Karena tempatnya nyaman dan juga fasilitasnya lengkap Nggak khawatir nggak ada sambungan listrik maupun air Dan poin plusnya lagi di Pamah ini adanya kolom renang Klok banget anak-anak abis main playground Alternatif lainnya bisa berenang dengan view yang menurut aku ini swissnya langkat Gimana menurut kalian? Komen ya di kolom komentar Betulan aku pergi di bulan Desember dan ini lagi musim hujan di Medan Jadi pastikan bagi kalian yang ingin camping disini bawa ekstra selimut ya Karena ini udah seperti beras tagi dinginnya, dingin adem seger Namun bagi yang ingin nginap di cottage ini termasuk aman Karena cottage itu kan ibaratnya kamar hotel Jadi tempatnya lebih nyaman dan tentu udah dilengkapi dengan selimut Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen Dadah!